Ini artinya negeri yang baik dengan rok yang maha-maham. Catatan berikutnya, kita lihat bahwa beberapa soalan bangsa, dewasa ini sedang ada antara lain korupsi. Korupsi terakhir adalah tertangkapnya, BTT-nya Bupati Batembaran. Ini Batembaran itu hasil pemutaran. Lalu ada kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi yang menang. Merosotnya kewibawaan negara. Melemahnya sendi perekonomian nasional, intoleransi dan krisis kekesebaran bangsa. Lalu juga kebebasan berpendapat yang tidak terukur. Yang lalu kemarin itu makan-makan gitu. Menurunnya etos kerja dan budaya yang bertempur. Jadi beberapa hal yang khusial yang sedang kita hadapi saat ini. Lalu bagaimana menjawab krisis dan persoalan yang menggelai bangsa ini? Ini adalah pekerjaan semua dari kita sebagai intelektual. Khususnya anda-anda sebagai intelektual. Saking semangatnya saya lupa. Selamat pemilat Bu Hadi ke 51. Terima kasih. Tapi setiap 51 masih lebih tua saya. Karena saya sudah mau 60. Berapa milan lagi? Wah kalau di sini ada 20. Masa sudah 17, 17. Jadi solusinya adalah menurut saya kembali ke Pancasila. Jadi kembali ke laptop ke Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kemahaman dan bidang. Itu penting. Pancasila memiliki akar sejarah yang kuat. Jadi kalau kita mendapatkan pendidikan Pancasila yang materinya ke kanan, ke piri dan sebagainya. Kita tidak mampu. Jadi kita harus sudah memahami Pancasila lebih dulu ke sekarang. Supaya nanti tidak dibawa kemana-mana, boleh merasa dirinya sangat Pancasila. Pancasila memiliki akar sejarah yang kuat, khas dan unik. Yang membedakannya dari ideologi bangsa lain. Ini yang kita cakapkan. Sebagai bangsa, adek-adek, Indonesia memimpikan lahirnya negara yang bahagia. Jadi dengan tentunya tiadanya kesengsaraan, indeks kesengsaraan masyarakat. Lahirnya negara bahagia, yang bahagia, dimana semua sekten masyarakatnya saling bekerja sama membangun negara dan masyarakat. Itu kalau maji, kalau menolong dan tidak itu. Pancasila dan konstitusi atau undang-undang dasar 1945. Ibarat kepala dan badan yang tak terpisahkan. Jadi antara Pancasila dan undang-undang dasar 1945 itu ibarat kepala dan badan yang tak terpisahkan. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam hal ini yang keempat jelas sekali yaitu melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh kepadara Indonesia dan untuk memajukan kecederaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketutupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan pendapatan abadi dan keambilan Juska. Itu loh artinya semua sebetulnya. Pertanyaan misalnya adalah mengapa belum Juska? Tersampai. Pertanyaan kritis kita.